Kenapa seorang Menteri Pertahanan ngurusin Sumurpor? Kenapa dia tidak memfokuskan energinya untuk mengurusi pertahanan, mengurusin alutsista, mengurusi bagaimana negara kita betul-betul tahan dari segala serangan dari pihak-pihak asing atau dari koprador-koprador asing yang ada di Indonesia? Itu yang jadi persoalan. Dan saya sih mengira itu akan menjadi salah satu isu yang akan ditanyakan oleh kedua rivalnya. Esensi perdebatan itu adalah menggugat, dalam tanda kutip ya, menggugat atau mempertanyakan rekam karya, rekam jejak dari masing-masing calon, kandidat. Pasti kan seperti Prabowo dalam debat pertama, mempertanyakan kepada Anies soal polusi. Itu kan juga mempertanyakan tentang rekam jejak. Kebijakan, rekam karya yang sudah pernah dilakukan oleh Anies Baswedan di Jakarta. Pak Ganjar, baik Pak Ganjar maupun Pak Anies, itu dia punya senjata rahasia loh. Karena apa? Di kumpunya Pak Ganjar itu sekarang ada Pak Andika Perkasa. Dia mantan panglima TNI yang pasti tahu betul kinerja Kementerian Pertahanan. Kan mereka sangat-sangat program-program yang di TNI itu kan harus dinilai Kementerian Pertahanan. Ya Mahfud MD kan juga mantan Menteri Pertahanan. Betul, betul. Dia pakai apa yang disebut dengan desak Anies itu. Itu sebuah temuan yang luar biasa loh itu. Orisinalitas yang luar biasa yang menjadikan orang kemudian panggung kampanye itu menjadi lebih bermakna. Karena proses dialogis. Itu jelas menurut saya itu mengadaptasi teorinya Jürgen Habermas. Ada namanya teori tindakan komunikatif. Dua arah itu. Memandang seseorang bukan sebagai objek tapi sebagai subjek juga. Hingga terjadi hubungan yang intersubjektif. Itu teorinya Habermas. Nah itu yang dilakukan dalam desak Anies. Maka tidak mengherankan apabila dia menjadi pembacaraan yang juga luar biasa. Halo Sobat Media Indonesia. Salam sehat dan selalu semangat. Debat ketiga Pilpres 2024 akan kembali menampilkan para calon presiden. Kini Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo akan kembali beradu gagasan. Beradu visi-visi untuk merebut hati para pemilih. Di dalam panggung debat yang bertema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Yang akan digelar pada 7 Januari 2024. Lantas siapakah yang akan mendominasi perdebatan? Apakah Prabowo yang berlatar belakang militer dan saat ini menjadi menhan akan mampu menguasai perdebatan? Atau malah justru Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang akan membuat kejutan? Ini akan kita perbincangkan dalam obrolan mendalam, Ordal bersama orang-orang dalam. Mas Jaka Budi Santosok, Mas Abdul Kohar, dan saya Haryanto Bujel. Oke, untuk mengawali, kita berikan kesempatan dulu ke Mas Jaka. Ya, biar ada variasi. Pandangannya. Apakah pertanyaan saya di awal tadi, dengan latar belakang Prabowo sebagai menhan dan militer, kira-kira nanti Prabowo mampu menguasai perdebatan? Oke, pertama kali kita mengucapkan selamat tahun baru dulu lah ya. Oh ya, selamat tahun baru. Kita memasukkan tahun penentuan. Ada tiga pilihan. Apakah kita akan berubah menjadi lebih baik? Apakah gini-gini aja? Atau jangan-jangan malah menjadi lebih buruk? Jadi harapan kita akan lebih baik lah ya. Kalau tadi kita menerawang lah katakanlah gitu. Untuk debat nanti itu kan, kalau kita lihat latar belakangnya, ya Pak Prabowo yang paling unggul boleh dibilang ya. Dia tadi, Masar sebutkan latar belakangnya militer. Dia juga kenyang penugasan baik di medan tempur maupun di medan-medan lain. Kemudian apalagi sekarang menjadi Menteri Pertahanan. sektor yang nanti akan menjadi salah satu fokus atau salah satu tema untuk jadi bahan perdebatan. Jadi saya pikir, ya dia pasti secara teori, secara kebijakan mungkin akan lebih unggul. Tetapi di sisi lain, bisa jadi juga akan jadi kelemahan. Karena kalau kita lihat selama Pak Prabowo itu menjadi Menteri Pertahanan, itu kan ada beberapa persoalan yang patuh dipersoalkan. Ya kan? Kalau kita lihat pertama misalnya, salah satunya misalnya, ketika Kementerian Pertahanan begitu getol apa memberikan sumur bor menjelang pemilu. Itu kan dikritik banyak pihak. Bahkan imparsial atau kontras saya agak lupa. Itu menyebut dengan jelas-jelas bahwa itu bukan tupok sinya. Ya kenapa seorang Menteri Pertahanan ngurusin sumur bor? Kenapa dia tidak memfokuskan energinya untuk mengurusi pertahanan, mengurusin alutsista, mengurusi bagaimana negara kita betul-betul tahan dari segala serangan dari pihak-pihak asing atau dari koprador-koprador asing yang ada di Indonesia. Itu yang jadi persoalan. Dan saya sih mengira itu akan menjadi salah satu isu yang akan ditanyakan oleh kedua rivalnya. Kemudian juga soal masalah pembelian pesawat bekas. Itu kan juga jadi persoalan ya. Bahkan anggota Komisi 1 itu betul-betul menyebut ya Pak Prabowo itu melanggar undang-undang. Karena kan salah satunya untuk memberi alutsista itu di undang-undang nomor 6 2012 kalau nggak salah. Salah satunya itu kan mesyaratkan harus ada alih teknologi. Kalau pesawat bekas itu kan sangat kecil untuk memberikan alih teknologi. Kemudian ada satu isu lagi soal food estate. Meskipun masih ada kait-kaitannya lah kalau kita hubung-hubungkan ya. Katanya kan alesannya ya Kementerian Pertahanan itu juga ikut mengurusi ketahanan bangan. Tapi kok saya pikir kok agak-agak aneh ya. Dan itu juga jadi pertanyaan banyak pihak. Apalagi food estate yang di Kementerian Pertahanan kan kurang berhasil. Banyak persoalan yang juga dikukat oleh banyak pihak. Jadi di satu sisi secara background, secara pengalaman jabatan Pak Prabowo unggul. Tapi di sisi lain semua keunggulan itu bisa menjadi kelemahan. Tergantung nanti Pak Prabowo. Apakah dia bisa mempertahankan segala kebijakan dari serangan kedua rifanya. Atau bagaimana ya kita lihat. Saya kira itu kalau sisi keunggulan Pak Prabowo. Oke. Kalau dari perspektif Mas Kohar, seperti apa? Saya melihat ada beberapa poin keunggulan maupun kelemahan. Kelemahan tadi sudah banyak dikupas. Termasuk tadi terakhir food estate. Yang katanya itu juga urusan ketahanan pangan. Tupok si Menteri Pertahanan bukan itu. Kementerian Pertahanan yang dimaksud itu adalah pertahanan untuk negara. Mempertahankan negara dari berbagai macam kemungkinan-kemungkinan serangan dari luar. Atau mempertahankan negara dari rongrongan atau ancaman-ancaman ya. Baik dari dalam maupun dari luar. Nah itu jauh di luar tupok sih. Soal ketahanan pangan dan seterusnya. Itu lebih kepada merefer ke Menteri Pertanian mestinya. Kenapa tidak kesana kan gitu. Jadi ini juga agak aneh. Cara berpikirnya juga agak aneh. Melompat. Melompat tapi lompatannya lompatan yang salah. Karena lompatan yang salah ya bisa-bisa kaki terkilir kan kalau jatuh. Atau bisa jadi tumpuannya salah maka kena cedera apa ACL itu. Ini benar. Kalau itu nanti malah bisa operasi. Lompatannya salah kaki bisa terkilir. Iya. Dan kemudian jalan susah. Dan buktinya kan kita saksikan. Hutt Estet gagal. Iya. Saya tidak ingin ngomong kurang berhasil karena faktanya gagal. Gagal ya. Ditanami singkong. Singkongnya busuk gitu loh. Tidak menghasilkan. Nah ini termasuk dalam poin negatif yang barangkali nanti akan menjadi bahan cecaran. Baik oleh pasangan oleh Capres Anies Baswedan maupun Capres Ganjar Pranowo. Nah di satu sisi ada faktor yang mungkin juga barangkali jadi poin plusnya Anies Baswedan adalah ketika beberapa kali dia mengikuti debat atau mengikuti tantangan ya. Yang di forum-forum yang sudah pernah diadakan. Misalnya oleh CSIS. Yang forum membicarakan tentang geopolitik dan hubungan internasional. Bagaimana di situ Anies ditanya tentang bagaimana Indonesia ke depan dalam konteks hubungan geopolitik saat ini. Bicara Palestina juga misalnya. Apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia dalam konteks Palestina. Kemerdekaan Palestina misalnya. Bagaimana Indonesia menjadi bagian yang penting dalam percaturan dunia. Menjadi pendulum yang bisa memainkan fungsi-fungsi penting dalam tataran global. Jangan lupa hubungan internasional juga bukan melulu terkait dengan politik, pertahanan keamanan. Tetapi juga ekonomi. Nah Indonesia kan menghadapi tantangan yang sangat besar. Ada lembaga-lembaga yang menggugat Indonesia di dunia internasional dalam kasus ilirisasi dalam konteks larangan mengekspor bahan mentah. Nah misalnya. Ada beberapa program-program yang oleh Uni Eropa itu juga dibans. Contohnya sawit, ekspor sawit kita juga dibans karena dianggap merusak lingkungan. Nah itu kan bagian dari diplomasi, itu bagian dari hubungan internasional yang harus dikuasai oleh calon presiden. Mau apa dengan tekanan-tekanan internasional model seperti ini, itu Indonesia mau apa? Atau capres kalau nanti Anda jadi presiden, mau menggunakan cara bagaimana supaya Indonesia tetap bisa terhindar dari hal-hal semacam ini. Nah itu akan menjadi pembicaraan yang ramai itu. Nah dalam konteks ini tadi dikatakan kelebihan, kekurangan, masing-masing punya bekal lah sebetulnya. Mungkin kecuali bekal yang paling sedikit ya dari Ganjar Pranowo. Karena pengalaman internasionalnya, karena ini tema yang lebih banyak kan persoalan internasional. Nah pengalaman internasionalnya tidak sebanyak dua orang ini, tidak sebanyak Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Anies Baswedan di beberapa televisi di luar negeri juga sering di challenge dengan wawancara-wawancara tentang bagaimana Indonesia berperan aktif di dalam pergumulan global, percaturan dunia. Nah sementara Prabowo ya sudah jelas karena dia di forum-forum internasional kan juga sudah sering berkata. Tapi itu menarik nih Pak Goh. Sebenarnya apa yang tadi Pak Goh harus sampaikan itu, Prabowo sudah take action dalam hubungan internasional. Terutama kemarin ketika dia mengajukan proposal damai untuk rakyat Rusia-Ukraine. Pada saat sengrila dialog di Singapura, forum internasional yang dihadiri oleh para menhan. Nah sayangnya proposal yang perdamaian yang diajukan Prabowo itu salah satunya misalnya membuat zona demilitarisasi ya. Dengan menarik 15 km masing-masing masukan ya. Dan itu mendapat sanggahan yang luar biasa, yang cukup keras ya dari Menteri Pertahanan Ukraine yang ada pada saat itu. Nah menurut Mas Goh harus seperti apa itu? Ya karena usulan atau proposal itu berangkat dari titik pijak yang sudah berpihak. Orang bisa saja menafsirkan seperti itu kan. Berpihak kemana? Ke Rusia. Ya pasti Ukraina akan meradang, akan menganggap bahwa ini adalah pesanan dari Rusia. Nah kalau kita tarik ke garis sejarah perang Rusia-Ukraine ini sebetulnya yang terjadi itu kan karena Rusia itu mengingatkan Ukraina. Sebagai tetangga, Ukraina itu ya jadilah tetangga yang baik. Tetapi yang terjadi adalah Ukraina terus menerus dalam tanda kutip memprovokasi lah kira-kira Rusia dengan cara menggelar latihan perang, latihan militer. Di perbatasan dengan Rusia artinya di samping rumah tetangga kira-kira begitu. Kalau zaman dulu sering terjadi gesekan tetangga punya kebun lalu tetangga satunya udahlah saya memelihara bebek gitu kan. Supaya bebeknya masuk ke situ terjadilah perang kira-kira begitu. Nah urusan kebun dan bebek ini yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Lalu kemudian Rusia merasa terancam dan dia melihat ada gelagat bahwa Ukraina ini lebih mementingkan posisi dia di Eropa, di NATO. Karena dia ingin menjadi anggota NATO kan, sangat ngepet menjadi anggota NATO. Semua orang tahu bahwa NATO ini juga di endorse oleh Barat, di endorse oleh kekuatan Amerika. Nah pada posisi itu Rusia melihat bahwa oh Ukraina ini lebih mementingkan NATO yang berada di posisi lebih jauh ketimbang tetangga. Ketimbang menjadi tetangga yang baik. Nah itulah yang kemudian diserang. Nah pada titik itu mestinya kalau kita mengajukan proposal damai, maka kita harus berada dalam posisi yang stand, tempat berdiri yang betul-betul memang netral. Ya mestinya proposal itu ajukan dulu ke Rusia. Rusia stop perangmu dulu. Saya akan berbicara dengan Ukraina. Saya akan mengajukan usulan kepada Ukraina agar tidak menggelar lagi latihan di perbatasan misalnya. Atau minimal stop perang dulu, stop saling serang dulu, lakukan dialog yang komprehensif. Baru pada titik itu proposal itu punya makna. Apakah ini tidak punya makna? Ada, tapi maknanya itu terlalu besar, terlalu berat ke Rusia. Nah wajar kalau kemudian memantik kontroversi. Dan kontroversi itu kan kemudian ya lahir karena memang Ukraina ini kan didukung oleh NATO, didukung oleh Amerika Serikat. Meskipun dukungan NATO dan Amerika Serikat ini dukungan yang tidak bulat sebagaimana Amerika Serikat mendukung Israel. Jadi tidak bisa atas nama dendam membalas serangan itu kan kemudian mengakuisisi, mengagresi negara yang lain. Itu kan berarti sama dengan menjajahkan, sama dengan menyerang. Itulah yang terjadi juga antara Israel dan Palestina. Nah ketika mengajukan proposal damai terhadap Israel-Palestina misalnya, kalau bau-baunya misalnya lebih condong ke Israel ya pasti akan ditentang habis-habisan. Kira-kira seperti itu, kemudiannya kenapa itu kemudian memantik kontroversi. Dan pada posisi itu mestinya usulan-usulan perdamaian, usulan-usulan seperti itu, itu lahir dari kementerian luar negeri. Bukan kementerian pertahanan dan keamanan. Itu lagi-lagi juga melampaui tuboksinya. Jadi kira-kira masalah food estate, ketagalan food estate tadi, terus kemudian pembuatan sumbor-sumbor, terus kemudian pembelian alutsista bekas. Kira-kira akan jadi amunisi enggak buat Anies Baswedan dan Ganjar Prabowo? Ya, saya perkirakan iya karena memang itulah esensi dari perdebatan. Esensi perdebatan itu adalah menggugat, dalam tanda kutip ya, menggugat atau mempertanyakan rekam karya, rekam jejak dari masing-masing calon, kandidat. Pasti kan seperti Prabowo dalam debat pertama mempertanyakan kepada Anies soal polusi. Polusi di Jakarta. Bukan tupoksinya misalnya dia kerjakan. Mengapa membeli alutsista bekas yang ternyata disitu tidak sesuai dengan undang-undang. Dan ini boleh jadi akan memantik emosi. Kalau terus menerus dicecar, maka ya ini bisa akan terjadi kejutan-kejutan emosional dari Prabowo. Saya tidak tahu akan mengatakan apa lagi misalnya. Sorry ya. Sorry lagi atau mengubah lagi menjadi apa begitu kan. Pada titik tertentu, kemudian dia mengulang lagi pernyataan yang penting rakyat. Yang tidak bisa, yang penting rakyat. Segala sesuatunya, seorang pejabat, seorang pemimpin, calon pemimpin, maka ya dia harus dikuliti, dibuka semua rekam karyanya, harus siap tuh dilakukan itu. Karena kalau tidak, dia akan menjalankan pemerintahan secara korup. Ada rumus korupsi yang Klitgaard itu kan. C sama dengan D plus M minus A. Atau C sama dengan D plus M minus A. Karena panjangannya bahasa Inggris. Jadi saya harus menggunakan itu, maaf. Jadi C itu korupsi. Korupsi itu sama dengan diskresi, ditambah dengan monopoli, tapi minus akuntabilitas. Minus akuntability. Ada diskresi nih, kewenangan dimiliki. Sudah itu kewenangannya ini temutlak. Dalam hal ini monopoli, tidak bisa diganggu-gugat. Pembelian alutsista ini kan selama ini kita agak susah ya mempertanggungjawabkannya. Bahkan KPK pun tidak masuk dalam ranah itu kan. Tidak bisa kan. Kalau terjadi misalnya markup harga, atau harga yang dilebihkan, tidak ada yang bisa menggugat sampai sejauh ini. Undang-undangnya kan belum memungkinkan untuk itu. Maka itu namanya diskresi plus monopoli. Sudah begitu, minus akuntability. Tidak bisa di audit misalnya. Oleh lembaga-lembaga resmi, auditor-lembaga resmi negara misalnya. Nah, kalau ada diskresi ditambah monopoli dan tidak ada akuntabilitas, sudah pasti namanya judulnya adalah C. Apa itu? Korup. Korupsi. Kata Lord Acton, power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup. Kekuasaan yang sangat absolut, maka akan menghasilkan pasti korup. Korup absolutely. Kenapa? Ya, karena seperti tadi itu, rumus dari Klitgars tadi itu, si DMA itu, D plus M minus A itu, maka sama dengan C, korupsi. Nah, supaya itu bisa terbongkar, supaya topeng-topeng itu bisa dibuka di dalam debat, maka hal-hal seperti ini harus dipertanyakan. Pasti jadi amunisi lah ya. Pasti jadi amunisi. Ini karena sebagai bagian dari akuntabilitas. Tetapi apakah sampai di sana tadi misalnya soal harga yang berbeda, atau soal menyalahi undang-undang, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau bisa sampai di situ, sangat bagus. Boleh jadi juga bisa memantik tadi itu, saya katakan, emosional yang akan meledak. Karena ini kan sesuatu yang mungkin agak sangat sensitif bagi Prabowo, bagi Kementerian Pertahanan. Mungkin nanti akan jadi pertanyaan juga itu, mungkin Pak Ganjar, baik Pak Ganjar maupun Pak Anies, itu dia punya senjata rahasia loh. Karena apa? Di kubunya Pak Ganjar, itu sekarang ada Pak Andika Perkasa. Dia mantan Panglima TNI yang pasti tahu betul kinerja Kementerian Pertahanan. Kan mereka sangat-sangat program-program yang di TNI itu kan harus dinilai Kementerian Pertahanan. Ya Mahfud MD kan juga mantan Menteri Pertahanan. Betul, betul. Kemudian di kubunya Pak Anies itu ada? Kapten Timnas. Kapten Timnas. Itu juga Marsaka Nadiah ya? Ya. Ya, Bintang Tiga kan? Ya, Bintang Tiga. Jadi saya pikir tahu betul kelemahan-kelemahan Kementerian Pertahanan yang ketika di jaman Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo mesti hati-hati nih. Karena senjata-senjata rahasia itu mungkin sudah bisa dikantongi dan akan dilancarkan nanti dalam debat. Termasuk mungkin soal konsistensi Pak Prabowo ketika waktu 2019 itu kan dia mencecar betul kebijakan pertahanan Pak Jokowi kan. Salah satunya kalau tidak salah dia mengkritik keras soal pelabuhan dan bandara yang pengelolaannya itu diberikan ke asing. Faktanya ketika Pak Prabowo sudah masuk dalam jajaran kabinet, jajaran pemerintahan Pak Jokowi, ya itu masih ada. Kayak Kuala Namu misalnya. Itu asing. Padahal kalau versinya Pak Prabowo, bandara dan pelabuhan itu tidak boleh seinci pun dikelola oleh asing. Kan itu terkait dengan keamanan nasional. Pertahanan negara kita itu ada di situ. Jadi soal konsistensi bisa jadi juga akan jadi amunisi dari capres nomor 1 dan nomor 3 untuk ditembakkan nanti dalam debat. Nah saya lanjutkan tadi ya soal keamanan nasional. Ini kalau bicara keamanan nasional kan kita tidak lepas dari kondisi keamanan di Papua. Hingga sekarang itu KKB masih terus melakukan aksinya, melakukan serang. Tahun ini saja itu aparat keamanan ada 23 yang gugur di Papua. 20 dari TNI dan 3 dari polisi. Apakah ini nanti akan menjadi tema debat yang seru di antara ketiga capres ini? Kemarin sudah ditanya juga kan? Waktu dia berpercaya sudah disinggung. Sempat panas juga kan Pak Prabowo juga agak emosional juga. Tapi menurut saya kok yang agak, bukan agak ya, kita mesti dudukkan persoalannya dulu tanggapan pandangan pusat terhadap kelompok yang di Papua itu seperti apa? Apakah separates? Apakah terores? Apakah hanya kelompok kriminal bersenjata? Jadi dengan memposisikan kelompok di sana itu seperti apa, langkah yang akan diambil juga akan lebih tepat. Kalau umpamanya disebut separates, ya mungkin tindakannya akan lebih serius lagi. Tapi kalau hanya disebut kelompok kriminal bersenjata, padahal kalau kita lihat dari tujuan mereka itu kan jelas-jelas untuk memisahkan diri. Dia menteror masyarakat sipil, menteror aparat TNI dan Polri tujuannya untuk memisahkan diri, bukan hanya sekedar untuk membuat teror. Jadi pemerintah atau mungkin nanti dari ketiga capres itu harus bisa meyakinkan kepada publik, seperti apa sih sebenarnya pemerintah itu harus memandang kelompok di sana itu? Kalau soal keadilan itu dari dulu kan masalah keadilan ya. Tapi kalau kita lihat selama zamannya Pak Jokowi itu harus kita akui juga, perhatian ke Papua itu kan lebih besar. Tapi faktanya kok masih ada? Berarti kan ada persoalan yang jauh lebih serius sebenarnya. Kalau menurut saya itu ada beberapa layer ya, persoalan Papua itu. Papua tidak bisa kita pandang sekadar sebagai persoalan KKB atau mungkin separatisme atau terorisme. Papua itu harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh. Kita pernah punya problem yang sama di Aceh, tapi faktanya kita bisa menyelesaikan. Kuncinya ada di mana? Kuncinya adalah pendekatan. Mau dipandang seperti apa pendekatan di sana? Selama ini pendekatannya itu apakah elitis, apakah partisipatoris dari bawah, dari tengah, atau seperti apa? Nah kalau kita lihat di beberapa cara pandang memandang Papua, itu lapisannya juga macam-macam. Ada yang memandang bahwa ini udahlah Papua ini sudah jelas separatis, habisi saja. Ada pandang cara pandang seperti itu umumnya adalah dianggap sebagai cara pandang dari tentara. Ada juga yang menggunakan cara pandang ini faktor keadilan. Betul bahwa selama ini perhatian pemerintah dari waktu ke waktu meningkat. Tetapi berapa dari perhatian itu yang kemudian mencurah sampai pada level paling bawah? Bukankah selama ini otonomi khusus itu sudah sangat banyak, tetapi itu dirasakan oleh siapa? Jadi otonomi khusus itu kadang-kadang juga menjadikan elit ya, sejumlah elit di Papua sebagai semacam kayak raja-raja kecil. Dia membagi-bagi duit seolah-olah duit dari kantong dia. Padahal itu adalah duit otonomi khusus dari APBN. Sehingga kadang-kadang digunakan dengan cara yang tidak pas, dipakai dengan cara yang tidak benar. Sampai saat ini kan indeks pembangunan manusia di Papua juga masih rendah. Padahal potensi orang Papua untuk menjadi cerdas banyak sekali. Ada orang Papua yang juara olimpiade, ada orang Papua yang punya kemampuan sains yang luar biasa. Nah cara pandang ini harus kita lihat nanti dari visi-visi akan menyelesaikan persoalan Papua ini seperti apa. Nah dari situ akan ketahuan. Maka sebetulnya pendekatan yang pernah dilakukan oleh Gusdur, oleh Presiden Abdurrahman Wahid, itu adalah pendekatan kebudayaan yang sangat potensial untuk dilanjutkan kembali. Sayang waktu itu kebijakannya sangat pendek gitu loh, belum sempat tuntas. Bahwa kerusuhan waktu itu ada ya karena memang ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan cara pandang Gusdur. Pihak-pihak yang tidak setuju itu siapa? Ya ada beberapa kelompok lah di kalangan militer yang melihat Gusdur terlalu lembek. Karena sampai boleh mengibarkan bendera, bintang kejora dan sebagainya. Loh pendekatannya yang sama kan dilakukan terhadap Aceh. Kan boleh. Aceh kita kan partai sendiri saja. Bahkan partainya ada kok sekarang. Dan faktanya apa? Berhasil. Yang dibutuhkan adalah menghasilkan perdamaian. Perdamaian yang relatif permanen di Papua, di wilayah konflik. Nah, perdamaian itu hanya akan tercapai melalui pendekatan budaya, pendekatan dialog. Tidak dengan pendekatan kekerasan. Nah, persoalannya ini kan terjadi tarik-menarik nih. Ada kelompok-kelompok yang di sana yang dipelihara juga. Nah, separatis bahwa separatis ada ya. Nah, ini yang harus dipilah-pilah dulu nih. Separatis ini harus betul-betul diselisik dari mana mereka mendapatkan pasokan senjata. Selama ini kan pasokan senjatanya juga bahkan ada yang dari oknum tentara kok. Beli kan? Iya kan? Ini sama kayak di GAM dulu kan juga begitu. Ada oknum dari TNI, ada yang ikut terlibat di situ. Nah, hal-hal semacam ini harus betul-betul dilihat dalam kacamata yang komprehensif. Bukan hanya dari satu isu soal KKB. Dan saya yakin pendekatan penyelesaian kelompok kriminal bersenjata atau apapun namanya tentang keamanan di Papua, ya ini akan ditanyakan. Tetapi pada sampai level mana kebijakan calon pemimpin ini, disitulah nanti yang akan seru, akan kita lihat keseruannya seperti apa. Oke, nah sekarang kita ulik soal Pak Ganjar Pranawo. Nah, kalau dari tiga gantidad, kan banyak orang meragukan Ganjar Pranawo ini kan. Ya kan? Karena dalam beberapa kali tampil di forum-forum internasional, itu terlihat, ya bahkan sempat menjadi bulian kan dari netizen di Medsos gitu kan. Saat tampil di dialog CSIS ya, kalau tidak salah ya. Iya, betul itu. Nah, menjadi seperti yang kemarin terjadi pada debat Cawapres, kan Gibran diposisikan sebagai underdog. Nah, saat ini yang dalam posisi underdog adalah Ganjar Pranawo. Apakah nanti akan terjadi kejutan seperti yang kita lihat pada saat debat Cawapres? Mas Jaga mungkin dulu. Iya, Mas. Saya kira enggak ya. Karena kalau kita lihat dari rekam jejaknya Pak Ganjar, baik dalam masalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, kok masih di bawah Pak Prabowo sama Pak Anies ya. Kalau Pak Anies kan sudah jelas dia menunjukkan kemampuannya bergaul di lingkup internasional. Bahkan kalau kita ingat hanya waktu 2 menit, dia bisa meyakinkan sejen PBB ya, soal solusi perubahan iklim. Kemudian dari soal penguasaan bahasa Pak Anies, juga bahasa Inggrisnya kan luar biasa bagus. Bahasa Arabnya juga, Pak Prabowo juga, cuman Pak Ganjar ini kok belum kelihatan ke publik ya. Kan kita tidak tahu seperti apa sebenarnya Pak Ganjar ini. Kalau soal kejutan saya pikir agak kecil ya Pak Ganjar akan membuat kejutan. Meskipun potensi itu ada, tapi saya tidak terlalu yakin. Meskipun apalagi juga di belakangnya juga pasti sudah ada tim yang bisa memberikan masukan kan. Tadi ada Pak Andika juga, ada pengamat internasional segala macam kan dia punya tim termasuk yang mantan gubernur Lemhanas, Andi Wijayanto itu juga masuk di situ kan. Dia pasti akan memberikan masukan-masukan, tetapi ketika menghadapi Pak Prabowo, ketika menghadapi Pak Anies, yang kemampuan dan pengalamannya lebih bagus, ya sulit untuk membuat dari underdog menjadi membuat kejutan. Ya, saya kira Ganjar beda dengan Gibran ya. Pak Ganjar itu buku yang sudah terbuka. Sementara Gibran ini kan waktu itu sebagai buku dia tidak terbuka. Dia buku bahkan yang mungkin masih sebagian orang menganggap buku yang disegel ini. Covernya lah. Iya, baru covernya lah. Belum halaman pertama. Belum halaman pertama. Indexnya pun belum. Menurut bahasanya Anas Urbani Rum. Nah, kalau Ganjar ini kan sudah, ibarat buku dia sudah terbuka. Karena keberanian dia untuk menghadiri forum-forum, berbagai macam forum. Terserah apakah di forum itu dia tampil dengan jawaban yang memuaskan, atau jawaban yang memang standar-standar dan normatif saja. Atau jawaban ngeles, itu kan yang penting adalah dia hadir di forum-forum itu. Seperti ketika di CSIS kan kita menyaksikan ketika Duta Besar Jepang menanyakan tentang bagaimana kebijakan diplomasi Indonesia. Nantinya, kelak apabila Anda menjadi presiden, dimulai dengan jawaban bahwa Kaisar Anda ramah, saya mengantar Kaisar, saya mau salaman. Katanya Kaisar nggak boleh salaman, tapi dia akhirnya mau salaman. Barangkali yang ingin dimaksudkan oleh Ganjar adalah kami ingin membawa diplomasi hangat. Kira-kira begitu lah ya. Diplomasi persaudaraan, diplomasi kehangatan. Tetapi konsep itu tidak masuk dalam jawaban. Mestinya kalau dia sudah memulai dengan Kaisar Anda hangat, Kaisar Anda itu sangat ramah, ya kira-kira dia tinggal menjelaskan saja bahwa diplomasi kami adalah diplomasi kehangatan, diplomasi keramahan, percaturan dunia. Dan dengan begitu kami dipercaya membangun trust. Trust building itu bukan perkara yang mudah di dunia global saat ini. Bagaimana merebut trust building supaya Indonesia itu bisa menjadi punya peran yang luar biasa di dalam pergaulan dunia internasional. Soal dia bahasa Inggris cukup menguasai atau tidak, Pak Harto saya kira juga ketika menjadi presiden berpuluh-puluh tahun, 32 tahun, tidak terlalu banyak menggunakan bahasa Inggris. Ya sesekali saja ketika ngobrol dengan presiden Ronald Reagan misalnya dulu, dengan Jimmy Carter, ya kan era-eranya Pak Harto kan presidennya itu. Dengan berbagai pemimpin dunia. Tetapi bukan berarti Indonesia tidak dihargai di panggung dunia kan. Apalagi waktu itu Indonesia masih mewarisi peran yang sangat aktif yang dimainkan oleh Bung Karno sebagai presiden yang superior dalam pergaulan dunia. Yang sampai bisa meyakinkan membangun trust kepada Asia, Afrika, Amerika Latin dengan pendekatan-pendekatan seperti itu. Warisan itu kemudian ketika diubah oleh Pak Harto, Pak Harto juga enggak kehilangan panggung lah kira-kira peran dalam dunia. Hanya memang ketika diplomasi kita ini terlalu abu-abu, terlalu ngambang, maka agak menjadi repot dalam konteks Israel misalnya. Misalnya kalau kita ingin melihat diplomasi yang sangat tegas ya, Afrika Selatan misalnya. Afrika Selatan itu kan sudah mengajukan Israel ke pengadilan internasional kan, atas serbuannya ke Gaza. Nah hal-hal seperti itu terjadi karena ya diplomasi mereka diplomasi yang jelas, yang clear, tidak abu-abu. Indonesia itu kan diplomasi yang jelas juga. Nah barangkali nanti Pak Ganjar Pranowa akan menjual apa yang dulu pernah dilakukan Bung Karno, meskipun tidak apple to apple. Boleh jadi karena justru yang banyak menggumuli ide-ide pemikiran-pemikiran Bung Karno, justru Anies Baswedahan jangan-jangan gitu loh. Kan ada hal-hal seperti itu, boleh bahwa kader PDIP dia ada di Ganjar, tetapi pemikiran Bung Karno itu kan pemikiran yang terbuka, yang bisa diakses oleh siapapun, yang bisa diakses oleh anak ideologis yang ada di Indonesia, ya barangkali termasuk diantaranya diakses oleh Anies Baswedahan. Saya kira itu akan menjadi pembicaraan yang menarik. Apalagi terakhir ini kan kita lihat di medsos ini kan sudah salip-salipan juga. Betul. Anies memimpin kan dengan... Nah ini menarik nih, ini soal gimmick dan identitas masing-masing capres ya. Kan kalau Anies membuka ruang bagi publik untuk bisa berdialog dengan calon presiden ya, dengan desa Anies, program desa Anies. Terus kemudian Prabowo identitasnya. Kemoy. Kemoy. Joget-joget. Joget-joget. Gitu kan. Sempat menguasai beberapa minggu, menguasai TikTok kan. Lalu digeser. Lalu digeser. Penelitian drone emperit itu, Ismail Fahmi itu, pembicaraan gemoy dan desa Anies itu, itu jaraknya jauh sekali. Diperbincangkan di platform X ya, Twitter, itu gemoy itu 6 ribu percakapan. Sedangkan desa Anies itu 35 ribu percakapan. Jadi perbedaan itu. Nah, terus kemudian yang belakangan juga dilakukan oleh Pak Anies, melakukan live TikTok. Dan itu sambutannya luar biasa. Satusan ribu ya. Live TikTok pertama. 302 ribu. Yang pertama di mobil. Oh, yang pertama di mobil. Oh, yang kedua itu justru di kereta ya. Itu yang 400 ribu lebih. 420 ribu. Ya, 420 ribu. Nah, ini kan kayak semacam menjadi ciri khas baru. Nah, seberapa besar sih positioning melakukan misalnya branding gemoy, terus kemudian desa Anies dan yang lainnya itu berpengaruh. Dari, apa namanya, untuk merebut hati para pemilih. Kalau saya sih kan karena gini ya, 50% lebih pemilih itu kan kaum muda. Millenial plus Genzi ya. Genzi. Genzi. Nah, pendekatan terhadap millennial dan Genzi ini harus unik. Harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Pendekatannya tidak bisa dengan pendekatan-pendekatan kuno. Pendekatan-pendekatan yang kolot. Pendekatan-pendekatan yang saya maksud di sini adalah hanya memasang baliho besar-besar. Baliho-nya pun harus baliho-baliho yang kreatif gitu, yang bergaya-gaya muda. Mungkin bagi orang yang sudah senior begitu, untuk tidak mengatakan tua ya. Itu mereka agak berkerut ini kok baliho-nya Prabowo Ibran ini kok gambarnya kayak anak-anak. Misalnya kayak begitu kan, gambar-gambar IE gitu. Tapi itu bagian dari proses kreatif di ruang publik, yang dihadirkan di ruang publik. Tetapi timnya Anies enggak kalah kreatif. Dia pakai apa yang disebut desak Anies itu. Itu sebuah temuan yang luar biasa loh itu. Originalitas yang luar biasa. Yang menjadikan orang kemudian panggung kampanye itu menjadi lebih bermakna. Karena proses dialogis. Itu jelas menurut saya itu mengadaptasi teorinya Jürgen Habermas. Ada namanya teori tindakan komunikatif. Dua arah itu. Memandang seseorang bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek juga. Hingga terjadi hubungan yang intersubjektif. Itu teorinya Habermas. Nah itu yang dilakukan dalam desak Anies. Maka tidak mengherankan apabila dia menjadi pembicaraan yang juga luar biasa. Pembicaraan yang sangat hangat. Pembicaraan yang dimana-manalah dimunculkan. Lalu dia menjadi trending. Di Twitter kan. Kita tahu kan karakteristik Twitter atau X ya namanya sekarang. Itu kan adalah orang-orang yang memang gemar berdiskusi. Gemar membaca buku dan seterusnya. Lalu TikTok. Kenapa TikTok? Sudah X kenapa TikTok? TikTok itu dia makanannya Gen Z itu. Gen Z pakenya TikTok. Dia melihat TikTok. Nah Anies juga cerdas dengan menggunakan platform TikTok. Bukan hanya untuk mengajak coblo saya, coblo saya. Atau mengenalkan visi-visi yang rumit-rumit. Enggak. Dia bicara hal-hal yang seharian yang sangat personal. Misalnya soal skripsi. Soal daily life. Ya really life yang kehidupan sehari-hari anak muda. Ayah idaman. Ya makanya kan sebutannya apa? Ayah idaman. Karena ada yang ngomong kan karena kami selama ini tidak bisa bicara seperti ini dengan ayah kami. Atau kami tidak saya tidak pernah memiliki ayah sekarang saya merasa saya punya ayah. Jika sosok yang hadir seperti itu dia sudah merepresentasikan seorang ayah dan itu adalah sebuah kampanye ajakan yang berhasil menurut saya. Bahkan sekarang kan ada Bubble Anise itu kan akun yang original yang dari mereka-mereka ini yang kemudian ngefans lalu kemudian membuat akun organik sendiri tanpa rekayasa dan luar biasa. Para K-popers ini kan kemudian membuat sapaan-sapaan dengan bahasa Korea gitu kan. Dengan huruf-huruf Korea yang mereka ini pecinta-pecinta budaya Korea. Lalu akhirnya dia relate, dekat dengan Anis. Wajar kalau ini kemudian mengalahkan gemoy, mengalahkan joget-joget itu. Nah ini yang saat ini terjadi menjelang debat yang kedua ini ada temuan jenuin. Makanya kemudian ditiru oleh siapa tau gak? Mahfud MD. Mahfud MD. Tapi hasilnya masih sunyi nih. Belum ada reportnya seperti apa. Karena memang saya membayangkan karena mungkin agak sulit ya ingin meniru persis gitu kan. Gak apa-apa meniru itu sah-sah saja kok. Asal bagus-bagus saja. Tetapi apakah dia bisa sejenuin dan mendapatkan atensi sama persis? Saya kok merasa itu masih tanda tanya besar. Nah ini di sini kejelian. Nah kalau orang sudah mencapai trust itu bagus. Nah yang jeleknya adalah ada yang menuding bahwa bubble Anis ini adalah buzzer. Mainannya para buzzer. Ya makin marahlah mereka. Kami tidak butuh uang. Handphone kami kira-kira. Handphone kami itu iPhone semua. iPhone terbaru. Uang saku kami ratusan ribu. Buat apa? Jutaan. Buat apa kami menjadi buzzer. Justru itu menjadikan mereka semakin militan gitu loh. Semakin militan. Betul. Ketika ada tuduhan-tuduhan semacam itu. Nah ini perang di dunia maya. Nah sekarang kenapa tren GEMO ini decline? Menurut. Ya kalau saya sih lihatnya GEMO itu kan satu arah ya. Beda sama desa aneh kan. Ya kalau GEMO itu kan cuman menunjukkan apa ya. Identitas. Identitas saja. Jadi publik. Enggak ikut terlibat langsung. Tidak ikut merasakan langsung. Kalau desa aneh itu kan jelas. Ketika ada dialog sekeras apapun. Bahkan ada sebuah apa. Kejadian ketika salah satu pendukung bukan Anis. Dia dikasih kesempatan untuk ini Pak Anis. Dia secara habis-habisan mengkuliti Pak Anis. Habis-habisan Pak Anis jawabnya gampang. Ya inilah demokrasi. Ya kan. Demokrasi itu kita harus memberikan tempat kepada orang yang tidak sepaham sama kita. Dan dia minta ya mereka yang tidak sepaham dengan Pak Anis. Ya kasih tempat lah buat Pak Anis. Segala macam itulah nikmatnya demokrasi. Dan saya pikir itu betul-betul mengenak ke publik. Apalagi ke anak-anak muda. Tapi sebenarnya yang jadi agak jadi pertanyaan itu sebenarnya. Pak Ganjar kan sebelumnya waktu itu sangat aktif di METSOS. Kok malah ketinggalan ya. Nah itu timnya itu. Ya itu makanya. Timnya sudah tidak. Apa melihat kejilian atau kejilian melihat momentum itu. Dalam hal ini saya pikir kurang Pak Ganjar ini. Padahal peluang untuk dia lebih eksis di METSOS itu sebenarnya sudah ada. Karena kolornya sudah banyak. Sudah merintis. Di dunia maya juga sudah sangat lama. Tetapi malah tidak dimanfaatkan potensi-potensi seperti itu. Dia lebih fokus ke terjun langsung ke rakyat. Menginap di rumah warga. Tapi itu cuma menjanggu berapa orang kan. Tapi kalau seperti desa Anies, live di Tektok itu kan bisa menjangkau sangat banyak. Ratusan bahkan mungkin jutaan. Jadi itulah kejilian. Saya pikir ini timnya Pak Anies cukup jeli memanfaatkan ini atau mengoptimalkan platform-platform di media sosial untuk menaikkan. Atau paling tidak untuk mengenalkan Pak Anies lah seperti apa untuk di Pilpres ini. Mungkin pertimbangannya Pak Ganjar itu salah satunya adalah gini. Kalau kita melihat panggung debat ini kan ditonton tidak sampai 50% dari jumlah pemilih kan. Penelitian itu menyebutkan sekitar 42%. Artinya masih ada 50% lebih yang harus diyakinkan door to door kan. Nah ini kan juga menjadi PR bagi para Capres ya. Siapapun. Nah mungkin formula desa Anies itu jangkauannya bisa menjadi begitu besar nanti ya. Karena bisa bertemu langsung setiap saat. Nah tetapi ada juga yang belusukan. Masuk ke wilayah-wilayah yang tidak disentuh oleh debat. Tidak disentuh oleh media sosial. Yang dulu tidak pernah belusukan pun sekarang belusukan. Contohnya kecil incing. Tapi jadi kontroversi. Karena katanya settingan. Ya apapun lah ya. Settingan yang penting kan judulnya kan belusukan. Saya melihat begini. Tim kreativitas ini sekarang sedang berperang. Media sosial oke. Katakanlah dia memang hanya memantik sebagian orang. Tetapi amplifikasinya itu loh. Jadi desa Anies itu mungkin hanya terjadi di katakanlah di beberapa titik. Di Pontianak kemarin paling besar sambutannya banyak. Katakanlah misalnya seribu orang. Tetapi efek dominonya itu jutaan. Contoh. Salah satu potongan desa Anies yang di Medan. Itu terakhir saya lihat. Yang di upload di Youtube. Itu sudah dua juta lebih viewer. Nah ini membuktikan bahwa yang ingin dibidik dari desa Anies ini bukan sekadar orang-orang yang hadir di acara itu. Tetapi amplifikasinya di medium-medium itu yang paling penting. Apakah media mainstream. Contohnya di Metro TV. Atau di TV-TV yang lain juga. Dan di media sosial. Dan media sosial ini sangat efektif untuk menggerakkan orang. Barangkali nanti suatu saat kita perlu bicara dengan orang yang punya kompetensi di bidang media sosial. Yang menyelidiki tun-tun di media sosial misalnya. Kawan-kawan kita yang pernah ada di media Indonesia misalnya yang sekarang punya lembaga. Itu boleh kita hadirkan. Siapa Mas Skor? Di Mbak Tika ya. Itu misalnya boleh. Oh, Ristik Air Lambang. Ya, itu kan dia menyelidiki tentang tun yang ada di media sosial. Nah, boleh nanti suatu saat Pak Ar. Mas Arya. Kita kerasa. Mas Arya. Kita kerasa. Tetangganya Mas Jaka ini. Jadi, biar kita punya view juga. Tapi setidak-tidaknya dari yang kita rasakan saat ini. Dari tren yang dianalisis. Itu kok di media sosial Anies luar biasa. Lalu kemudian disusul Prabowo dan ya betul tampaknya pasangan nomor 03 yang paling kedodoran di media sosial. Meskipun dia memulai dulu, tapi memulainya dengan apa? Lari ya. Gak Ganjar dulu dengan lari. Dan ternyata model-model seperti itu tidak selamanya mendulang atensi yang cukup gitu loh. Saya kira sih itu. Kita lihat saja nantilah. Saya di debat tanggal 7 ini kayak gimana. Nah, kalau pada debat Capres sebelumnya, kan kita sudah sama-sama saksikan ya. Anies dari banyak kalangan, dari banyak survei, menuai tun paling positif. Di antara dua kandidat lainnya. Pada debat ketiga ini. Ya, debat ketiga ya. Tiga atau kedua Capres. Pada debat kedua Capres ini. Kira-kira siapa yang bakal mendapatkan tun positif dari publik? Mas Jaga dulu, Bewan. Saya sih mengunggulkan Anies ya. Pertama, tadi kita bahas soal pengalamannya dalam apa, dalam pemerintahan. Itu kan sangat terkait juga dengan luar negeri. Kalau kita lihat ketika dia menjadi gubernur itu kan sering sekali dia berhubungan dengan dunia luar. Kemudian pengalaman dia juga tampil di forum-forum, baik di dalam negeri maupun di volume internasional. Kemampuannya dalam bergaul juga sangat bagus. Dan semua kelebihan-kelebihan itu, saya pikir sebuah keunggulan yang akan menjadikannya nanti leading. Apalagi dia juga punya rekam jejak yang cukup bagus kan. Ketika dia jadi gubernur, dia bisa jadi akan memaparkan lagi ketika saya menjadi gubernur. Begitu banyak duta besar yang ingin mengajak kerjasama. Ketika saya diundang secara khusus stasiun televisi Australia, ABC, dia juga bisa memaparkan dengan begitu lancar dan itu viewernya juga jutaan itu. Karena secara komunikasi dan secara penuturannya dia sangat terarah, mudah dipahami dan itu kelebihan yang sangat luar biasa. Terus kedua saya lebih mengunggulkan Pak Prabowo. Meskipun bisa jadi kelemahan tapi juga kelebihannya kan dia pelaku langsung. Sudah melakukan dipertahanan baik waktu ketika menjadi militer aktif maupun ketika setelah pensiun menjadi Menteri Pertahanan. Yang ketiga, kalau dari sisi selama ini ya, baik itu penampilan atau apa untuk pertahanan keamanan, pandangan antara pertahanan keamanan geopolitik dan hubungan internasional, saya pikir Pak Ganjar masih dibawalah. Kalau di scoring ya 4 untuk Pak Anies, 3,5 untuk Pak Prabowo, 3 untuk Pak Ganjar. Kita lihat nanti. Skor sebelum. Skor sebelum debat ya. Saya kira tidak akan banyak bergeser dari posisi ketika debat pertama. Karena Anies sudah komplit lah, paket komplit lah kalau soal debat ya, yang pertama. Lalu yang kedua, saya sebetulnya juga lebih agak meletakkan Prabowo sedikit di atas, Ganjar Pranowo. Tetapi problem dari Prabowo ini adalah kemampuan dalam mengendalikan emosi. Apabila nanti dalam debat itu dia tidak bisa menahan emosi dan gagal menahan emosi, posisinya bisa digeser oleh Ganjar dalam konteks skor debat. Ya kalau posisinya misalnya dalam kondisi yang seperti kayak kemarin, ya saya akan berani memberikan skor kepada Anies 5, kemudian kepada Prabowo itu 4, kepada Ganjar 3,5. Tapi ketika Prabowo emosional saya kira nanti ya just kebalik lah skornya. Bisa turun ya. Bisa dia bisa turun atau katakanlah posisinya 50-50, sama antara Ganjar dengan Prabowo. Tetapi kalau dalam prediksi saya, Anies masih leading. Dalam debat yang kedua ini. Apalagi dia baru saja mendapatkan semacam kayak energi yang luar biasa kan. Dari media sosial, dari sentimen positif di kampanye, dari ide-ide tentang kampanye desak. Sekarang ide-ide dia mulai banyak sekali dibicarakan. Nah kalau pada debat pertama kan terasa itu sebagai battlegroundnya Anies dan Prabowo. Sekiranya masih kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Dan Ganjar hanya berada dalam posisi di tengah. Tetapi ada juga potensi bagi Ganjar untuk mencoba untuk lebih offense. Lebih mengambil posisi yang agak lebih agresif. Sebagaimana akhir-akhir ini dia tunjukkan. Nah dia mungkin akan mempersoalkan lebih ke soal alutsista itu. Alutsista kemudian beberapa tupoksi. Kalau food estate saya kira nanti akan diambil oleh, dimainkan oleh Anies. Tapi sebenarnya gini ya, menurut saya jangan hanya melihat penampilan di debat. Saya ambil contoh misalnya begini, pandangan kita terhadap Israel misalnya. Pasti ketiga calon itu menyatakan bahwa, ya pasti mengutuk Israel kan. Tapi persoalannya, cobalah kita lihat di belakang. Calon mana yang masih memberikan tepat kepada orang-orang yang justru selama ini agak pro ke Israel? Ada loh. Bahkan ada masuk tim suksesnya. Jadi ada semacam ketidak konsistennya atau apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia lakukan itu masih agak berbeda. Jadi saya rasa rakyat juga harus betul-betul cerdas. Ini ada bocoran nggak? Siapa? Ada, ada. Itu sebenarnya bukan bocoran, semua juga udah publik juga udah tahu gitu kan. Ya kan? Nggak usah kita sebut lah di sini kan. Tapi ada, ada. Misalnya K. Ada di, ada di, tidak hanya satu calon, ada di, lebih dari satu calon. Yang di timnya itu justru yang selama ini lebih, apa, bukan pro ya, tapi apa, dalam setiap penampilan di, apa. Inisialnya K sama A itu. A itu dia lebih agak condong-condong ke Israel dan menyalahkan Palestina. Yang di satu ini hanya A, yang di satu ini hanya K gitu. Jadi, jadi kalau emang benar-benar capres itu, Mbak Mbaknya, menegakkan konstitusi kita, apa, mengecam penjajahannya. Jangan memberikan tempat kepada orang-orang yang masih mentolere penjajahan dong. Kalau kita mau fair. Ya, mudah-mudahan sih rakyat juga semakin cerdas lah untuk melihat seperti itu. Nah, di bagian akhir nih, pertanyaan terakhir nih, Mbak Gok. Kan, kalau kita lihat ya, dari, kan yang masuk dalam DPT ini ada sekitar 200 juta lebih kan. 204. Ya, 204 ya, masuk dalam daftar pemilih tetap. Jumlah sampai, hampir 20% lah masih bimbang menentukan pilihan. Ya, tergantung survei yang mana nih. Kita mau mengikut survei mana lah. Tapi kalau diambil rata-rata itu sekitar 20% lah masih bimbang. Artinya ada swing voters, juga ada undecided voters di situ. Kira-kira ini, dari tiga capres ini, siapa yang berpeluang untuk merebut hati para pemilih bimbang ini? Anis. Anis. Kenapa Anis? Karena sudah jelas bahwa Anis menawarkan sesuatu yang kontras dengan apa yang dikerjakan oleh rezim yang sekarang. Perubahan itu kan kontras. Dan semakin hari, orang semakin menyambut kata-kata perubahan yang disampaikan oleh Anis itu. Karena apa? Dia tidak sekadar mengumbar kata-kata, tetapi dia bisa mendetilkan perubahan seperti apa sih. Dia bahkan sampai mengambil contoh-contoh kecil tentang apa itu yang perlu diubah. Sama ketika memberikan, menyampaikan visi misi di debat yang pertama itu. Apakah ini mau diteruskan? Tidak. Kita akan mengubah misalnya gitu. Jadi beberapa contoh-contoh buruk, contoh-contoh jelek, ya itu akan diulang lagi. Akan disampaikan lagi. Nah, kemampuan untuk menjelaskan kepada undecided voters maupun swing, mereka-mereka yang potensial untuk swing voters ini, ada pada Anis Baswedan, saya kira. Masa Kak? Ya, saya juga Anis. Yang pasti dia akan meyakinkan, bisa meyakinkan pada publik. Yang belum mempunyai pilihan atau yang masih mengambang itu kan kebanyakan yang pendidikannya agak tinggi lah ya. Jadi mereka masih menunggu siapa Capres yang betul-betul meyakinkan dia untuk menjadi pemimpin mereka lima tahun ke depan. Dan dari semua itu, yang ada dari ketiga calon, ya saya melihat Anis. Baik ketika dia berkampanye di hadapan publik, berkampanye lewat media sosial, maupun berkampanye lewat debat resmi. Itu kan betul-betul bisa meyakinkan kepada rakyat bahwa dia itu memang layak untuk dipilih. Jadi sekitar 20, malah hampir 30 persen ya kalau salah satu. Menurut Lidbang Kompas. Itu 28,9 kalau tidak salah persen. Itu saya pikir sebagian besar akan larinya ke Anis. Dan itu masih ada peluang untuk. Jadi untuk Anis ini peluangnya untuk lolos ke putaran kedua cukup besar. Dan kalau versinya beberapa kalangan itu begitu di putaran kedua dia tarung, ya kemungkinan untuk menang juga masih ada. Seperti hanya di Belkada DKI 2017. Perkaranya yang logistika aja. Ya kita serahkan semuanya kepada rakyat lah. Ya oke, closing statement. Ya intinya adalah debat yang kedua ini menurut saya juga elemen kejutannya tidak terlalu besar. Karena memang posisinya sudah jelas dari sejak debat pertama. Justru ketika debat pertama itu sudah membuat kejutan, maka biasanya debat kedua tidak akan terjadi kejutan. Kecuali kejutan-kejutan yang terjadi karena seorang kandidat tidak tahan atau tidak mampu mengendalikan emosinya. Jadi kita saksikan itu besok bagaimana akan dikorek itu dan apakah calon itu tahan, kandidat itu tahan dan ketika dia membalas dengan berbagai macam pernyataan keras, itu apa cara membalasnya dan apakah itu akan menjadi blunder baru, ya paling di situ kejutannya. Tetapi secara positioning saya kok melihat masih sama dengan debat yang capres pertama. Oke, Mas Jaka. Ya saya berharap debat kedua capres ini akan berlangsung lebih seru, lebih keras dibandingkan debat pertama. Kalau toh nanti ada capres yang kehilangan, tidak bisa mengendalikan emosi, ya enggak apa-apa. Itu biar rakyat akhirnya yang menilai kan, bahwa karakter seseorang atau karakter capres itu kan bisa ketahuan dalam perdebatan itu. Jadi publik bisa betul-betul mendapatkan gambaran yang pas. Ini kan debat kedua, nanti masih ada debat ketiga. Jadi ya lebih seru lah, lebih keras lah. Apamnya jual beli serangan juga harusnya lebih intensif lagi, sehingga publik semakin tertarik untuk memilih nanti. Ya inilah kalau pernah jadi redaktur sepak bola raga. Jual beli serangan. Pengampu ini jual beli serangan. Oke, baik. Sobat Media Indonesia, demikian obrolan ordal, obrolan mendalam dari orang-orang dalam. Semoga menjadi referensi bagi Sobat Media Indonesia semua ketika nanti menonton debat pada 7 Januari 2024 dan termasuk juga dalam menentukan pilihan. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. sub indo by broth3rmax